Halo semuanya kembali lagi di channel saya Oke teman-teman kebetulan kali ini saya mendapatkan receiver Cavision dari teman saya Dan katanya receiver Cavision ini apabila dipasangkan ke parabolanya Itu untuk siaran dari satelit Telkom 4 maupun siaran dari satelit Cavision C-Band Itu semua siarannya tidak ada sinyal ya atau semua sinyalnya hilang Nah jadi kemarin dia sudah mencoba dengan receiver yang lain Dan untuk parabolanya aman-aman saja ya Jadi kali ini kita akan coba mencari apa sih penyebabnya Sehingga receiver Cavision ini tidak bisa menangkap sinyal dari satelit Telkom 4 maupun satelit Cavision C-Band ya Nah teman-teman bisa lihat sendiri untuk receiver Cavision ini masih on seperti biasa ya Nah ini teman-teman Nah masih normal ya Untuk tidak memperpanjang durasi teman-teman Saya langsung menghubungkan receiver Cavision ini ke parabola saya ya Jadi kita akan mencari apa penyebab dan bagaimana cara mengatasinya Jadi tonton terus videonya sampai selesai teman-teman Agar tidak gagal paham nantinya ya Oke teman-teman kita langsung saja ke pembahasannya Nah teman-teman bisa lihat disini Setelah saya menghubungkan receiver Cavision tadi ke parabola saya Dan hasilnya tetap sama teman-teman Untuk semua siaran yang ada di satelit Telkom 4 maupun di satelit Cavision C-Band atau C-Band Itu semua siarannya tetap tidak ada sinyal ya Nah sekarang kita coba langsung masuk ke menu Terus disini kita masuk ke instalasi ya Oke kita klik oke saja Nah ini teman-teman Teman-teman bisa lihat disini ya Untuk satelitnya ini ada satelit Cavision C-Band Telkom 4 dan Cavision K-O-Band ya Dan untuk intensitas sinyalnya ini kosong ya Serta kualitas sinyalnya juga kosong Nah jadi teman-teman apabila kita mengalami masalah yang seperti ini Langkah selanjutnya kita langsung masuk ke pengaturan satelit Kita geser ke kanan ya Nah ini teman-teman Untuk frekuensi LNBnya disini Universal ya Nah teman-teman bisa lihat Disini universal 975010600 ya Nah karena kita menggunakan parabola besar teman-teman Disini untuk frekuensi LNBnya kita harus pilih 5150 ya Nah kita tekan 5150 Nah oke sudah ya Nah sinyalnya belum ketemu Untuk DCX10 port 1 DCX11 disabel Nah untuk power LNBnya ini teman-teman Masih dalam posisi off ya Nah sekarang kita coba kasih on ya Kita geser ke kanan Kita kasih on Nah ini teman-teman Untuk polarisasi atau polaritas kita pilih auto ya Atau otomatis Setelah itu kita exit Kita simpan teman-teman Kita simpan ya Nah Jadi Untuk sinyalnya sudah kembali normal ya Sudah seperti ini teman-teman Bisa lihat Nah untuk Satelit Kavison C-bandnya Disini Saya mendapatkan sinyal sekitar Untuk intensitas sinyal 93% Dan kualitas sinyal 83% ya Nah Apabila Sudah seperti ini teman-teman Tinggal kita setting lagi Satelit Telkom 4 nya Nah kita masuk ke Pengaturan satelitnya Nah disini kita pilih 5150 juga ya Untuk frekuensi LNB nya Oke kita pilih 5150 Nah Nah ini teman-teman Setelah saya pilih 5150 Langsung jadi ya Langsung mendapatkan sinyal Yaitu Sama ya Untuk intensitas sinyal 93% Dan kualitas sinyal 83% Oke teman-teman Jadi kesimpulannya kali ini Yang menyebabkan Receiver Kavison ini Tidak ada sinyal adalah Karena Salahnya Settingan pengaturan ya Salahnya Settingan pengaturan Pada frekuensi LNB Dan pada Power LNB teman-teman Apabila teman-teman Di rumah Yang sering mengalami Masalah yang seperti ini Jadi Langkah pertama Yang harus kita lakukan adalah Kita ngecek dulu Pada Pengaturan frekuensi LNB Dan Power LNB Dan untuk Pengaturan satelitnya Teman-teman Kita harus sesuaikan Dengan parabola kita Apabila teman-teman Menggunakan Parabola besar Untuk pengaturan Satelitnya Teman-teman Harus menggunakan Frekuensi yang 5150 Dan untuk Teman-teman Yang menggunakan Parabola kecil Atau parabola mini Untuk pengaturan Satelitnya Pengaturan LNB Teman-teman Harus menggunakan Universal Jadi Mungkin hanya itu saja Yang bisa saya bagikan Kali ini teman-teman Semoga Videonya bermanfaat Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Sekian Dan terima kasih Terima kasih Terima kasih